Terbukti memiliki dan mengedarkan uang palsu seorang warga Pulau Wali Mandar, Sulawesi Barat ditangkap polisi. Saat digeledah, pelaku ternyata juga memiliki sejumlah paket narkoba. Seperti inilah aksi Polres Pulau Wali Mandar saat lakukan penggerebekan sebuah rumah yang diduga sebagai tempat persembunyian pelaku. Penggerebekan dilakukan lantaran pelaku tidak mau menyerahkan diri. Saat digeledah, polisi menemukan uang palsu bernilai puluhan juta rupiah, alat cetak uang, dan sejumlah paket sabu beserta alat hisapnya. Penggerebekan bermula setelah polisi mendapat laporan warga yang mencurigai aksi pelaku yang diduga memiliki dan mengedarkan uang palsu. Dalam pemeriksaan pelaku ternyata sempat menjalani masa tahanan dengan kasus serupa. Diduga pelaku tidak bekerja sendiri dan tergabung dalam sedikat pengedar uang palsu.